Pada masa Nabi Isa, itu ada sahabat, para sahabat yang disebut kaum Hawariyun. Ini bagaimana peran mereka dalam menolong perjuangan Nabi Isa? Itu saja banyak. Terima kasih. Jumlah mereka itu sangat terbatas. Al-Hawariyun menurut sementara riwayat 12 orang. Pengikut Nabi Isa tidak lebih dari 300 orang. Jadi jumlahnya terbatas. Nanti pengikut-pengikutnya ini puluhan. Kalau kita tidak mau berkata ratusan tahun, 100 tahun lebih, 200 tahun dikejar-kejar. Mereka tidak mampu memberikan perlindungan kepada Nabi Isa. Mereka sendiri mengharapkan perlindungan. Jadi mungkin peranannya dalam konteks menyebarkan agama ini sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya, saya katakan setelah 200 tahun, baru mereka bebas. Sampai sekarang kalau ibu-ibu atau bapak ke Fatikan di sana, ada tempat mereka itu bersembunyi. Karena dikejar-kejar terus. Jumlahnya memang sedikit. Berbeda dengan ajaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau itu, sahabat-sahabat beliau itu bisa berjumlah 100 ribu orang. Itu sudah cukup banyak waktu itu. Ya kan? Nah jadi, kalau ditanyakan bagaimana peranannya, ya peranannya sekuat kemampuan mereka. Itu sebabnya juga tidak banyak disebut di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan Bani Israel. Bani Israel itu mereka banyak dan membangkang. Umatnya Nabi Musa itu banyak. Membangkang, itu yang banyak diceritakan. Sebenarnya, umat Nabi Isa itu juga dari Bani Israel. Tetapi umatnya yang diceritakan oleh Al-Quran itu jumlahnya sedikit. Sehingga ceritanya pun sedikit. Kalau umatnya banyak, ya ceritanya banyak. Saya kira begitu. Ya baik, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini Pak. Beri kesimpulan dari surat Al-Maria 119. Ya, kalau kita ingin beri kesimpulan yang pertama, bahwa di hari kemudian, setiap rasul akan ditanyai bagaimana sikap umat mereka terhadap mereka. Yang menerima dan tidak menerima. Yang kedua, bahwa Nabi Isa AS dianugrahi Allah sekian banyak anugrah. Eh, sekian banyak mu'jizat. Dan mu'jizat-mu'jizat itu adalah atas izin dan perkenan Allah. Bukan karena kemampuan pribadi beliau. Yang ketiga, kita katakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci. Beliau suci, tetapi manusia. Diberi kekuatan kepribadian yang begitu menonjol. Sehingga selalu berpandangan positif. Itu Nabi Isa. Lebih jauh, kita lihat juga bahwa sahabat-sahabat Nabi Isa memohon agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Dan itu pada mulanya diingatkan oleh Nabi Isa bahwa itu tidak perlu. Tetapi mereka berkeras, sehingga Nabi Isa mendoakan agar hidangan itu turun dan menjadi lebaran buat mereka dan generasi sesudahnya. Tetapi yang beliau tekankan lebih jauh adalah bahwa jangan hanya minta makanan, tapi mintalah rezeki lahir dan batin dari Allah. Karena itulah yang menandai lebaran seseorang. Saya kira itu. Amin, Allah Allah. Karena kita sudah memasuki lebaran juga. Semoga kita tetap istiqamah di bulan-bulan berikutnya. Dan semoga apa yang Allah turutkan kepada Nabi Isa melalui mujizat-mujizatnya bisa kita sampaikan di kehidupan kita sekarang ya. Kita juga ucapkan, minal a'idin wa'lfa'idin. Takam balallahu minna wa'idin. Amin, Allah Allah. Terima kasih Ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga lebarannya tambah berkah ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Pemisah selama satu jam ini. Saya Cek Kireni, pamit undudiri. Hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.